Kita akan memantau dulu perkembangan terkini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami, Jurnalis Kompas TV, Tifal Selesai, yang memantau di sana. Tifal, selamat pagi. Bagaimana persiapan di sana dan apa saja agenda sidang serta akan dimulai pukul berapa nanti ini, Tifal? Tinggal menunggu kedatangan dari pihak-pihak yang menjalani sidang pada hari ini, baik itu dari jaksa penuntut umum, dari terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya, dan juga majelis hakim nanti. Rencananya kalau tidak ada perubahan, sekali lagi kalau kita merujuk dari kebiasaan persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, paling cepat itu pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sementara jadwal umumnya sidang berlangsung lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabar terakhir kami terima bahwa terdakwa kuat maruf akan bersiap menuju ke pengadilan negeri Jakarta Selatan di tempat dia ditahan dari Bares Krim, Mabes Polri, sementara kami juga menunggu informasi dari keberangkatan Riki Rizal yang posisinya sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini tinggal kita tunggu. Agenda yang sudah bisa dipastikan untuk hari ini di tanggal 9 Januari 2023 adalah pemeriksaan untuk dua terdakwa, Yakti Kuat Maruf dan Riki Rizal. Pertanyaannya siapa yang bakal lebih dulu menjalani sidang pada hari ini? Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, kepada Kompas TV pagi ini menyampaikan lewat pesan singkat bahwa untuk agenda siapa yang akan disidang lebih dulu ini bergantung dari kebijakan dari Majelis Hakim. Namun yang bisa dipastikan adalah ruangan untuk kedua terdakwa bersidang nanti tetap sama di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena fokusnya ini sudah kepada pemeriksaan terhadap kedua terdakwa sehingga ini detik-detik menuju tuntutan yang bakal disampaikan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Noprian Cahyosua, Huta Barat. Kita kilas balik sedikit, Timotih, terkait dengan persidangan yang berlangsung pekan kemarin untuk terdakwa Kuat Maruf dan juga Riki Rizal. Pada tanggal 2 Januari, kita ingat pada saat itu dari pihak Kuat Maruf mendatangkan ahli hukum pidana atas nama Muhammad Arief Setiawan dan Riki Rizal membawa ahli psikologi forensik atas nama Nathaniel E. Johannes. Untuk ahli pidana sendiri, kita ingat saat itu Muhammad Arief Setiawan sempat menyampaikan soal pasal penyertaan yang dialamatkan kepada terdakwa Kuat Maruf dijerat dengan pasal 55 Kitab Menonang Hukum Pidana juga saat itu disebutkan bahwa untuk pasal penyertaan dalam kasus pembunuhan berencana harus kemudian dibuktikan dulu ada meeting of mind atau tidak. meeting of mind ini berhubungan dengan penyelarasan kesamaan visi antara pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana atau pembunuhan hukum pidana dan Nathaniel E. Johannes pada pekan lalu sempat menyampaikan terkait dengan kondisi psikologis Riki Rizal yang mana profilnya ini berkaitan langsung dengan tindak pidana ataupun juga gambaran kronologi awal sebelum pembunuhan berencana ini dilakukan. Apa yang kemudian bakal digali lagi dari pemeriksaan terdakwa kepada pihak Kuat Maruf dan juga Riki Rizal ini yang kita nantikan bersama setidak-tidaknya paling cepat pokok 9.30 ini, Timoti. Baik, terima kasih Tival. Nanti kita akan ikuti bagaimana jalannya sidang hari ini yaitu pemeriksaan terhadap terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal.